Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kapol Resplorejo Serta staff dan bayangkari Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari yang fitri ini Saya Direktur Perusahaan Daerah Air Binum Terta Perlitasari Kabupaten Purworejo Hermawan Wahyu Tomo Sarjana Teknik Beserta staff dan seluruh karyawan Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Bindang Aydin Balfa'idin Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wahyu Argonoh Irawanto Direktur Utama PT BPR Bangkur Wojo Bersama karyawan dan karyawan Bersama karyawan dan karyawati Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Minyakani Balfa'idin Mohon maaf bahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuliner khas Purwarjo Ternyata mampu menjadi daya tarik tersendiri Bagi ratusan hadirin Yang terdiri atas para pemudik asal Baglen Dan warga masyarakat setempat Untuk datang ke acara halal bihalal Serta festival kuliner Dan apresiasi seni tradisional yang diadakan oleh Pak Kuyuban warga Baglen Di rumah Abdul Malik Dusun Nadri RT1 RW2 Desa Kreditan Kecamatan Baglen Kabupaten Purwarjo Jawa Tengah Sabtu 9 Juli 2016 Selain menjadi daya tarik Kuliner khas Purwarjo Yang disediakan oleh panitia Ternyata juga mampu Menjadi pengobat rasa rindu Pemudik terhadap tanah kelahiran mereka Menurut penuturan ketua panitia halal bihalal BPP Abdul Malik Jenis kuliner yang disediakan Meliputi nasi penok Grawong, geblek, sekulun, cenil, lotek Gabut Jawa Asal desa semagum Kacang tanah rebus Tempe bacem Dan celorot Dari berbagai jenis kuliner Yang disajikan tadi Nasi penok menjadi hidangan Yang paling banyak diminati oleh para hadirin Bahkan banyak pengudik yang mengatakan Kalau nasi penok merupakan kuliner wajib Yang harus dinikmati saat pulang kampung Mereka menganggap Belum komplit rasanya Jika tidak menikmati kuliner khas Purwarjo tersebut Bahkan ada yang bilang Serasa belum pulang kampung Jika tak menyantap nasi penok Tak mengingatkan Jika para pengudik Saat pulang kampung Relat antri berjam-jam Hanya untuk membelinya Para pengudik mengaku sangat senang sekali Saat panitia menggelar Festival kuliner khas Purwarjo Di tengah acara halal di halal Dan kita itu Kita mati Ada pul Ada sepuluh Ada cendela Ada celorot Ada kepelak Memang kita dari Kekecil itu dari situ Induknya dari alam Tapi menurut saya Lebih gini Sebelum agar yang Coba saja Lebih gini Orang dulu Tidak ada penyakit asam Tidak ada di abu Karena makannya Terkontrol Lebih sehat 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 Nasi penek Tampaknya hanya ada Di kabupaten Purwarjo Tepatnya di wilayah Purwarjo Bagian selatan Yang ini Kecamatan Bagilen Kecamatan Purwodadi Dan Kecamatan Ngobol Kuliner nasi penek Ini di daerah asalnya Disebut juga Sebagai sekopene Kuliner khas Purwarjo Ini Termasuk dalam kuliner Yang masih Sangat tradisional Nasi penek Merupakan masakan kombinasi Antara nasi pan dan wangi Sayur lodeh Nangka Dan opor daging Maupun jeruan ayam Daging ayamnya Harus ayam kampung Bukan ayam pedaging Atau ayam negeri Meski tampak biasa Namun nasi penek Memiliki cita rasa tinggi Sehingga rasanya Membuat ketagihan Bagi para pengumarnya Santannya yang Sangat kental Dagingnya yang empuk Membuat nafsu makan kita Tak tertahankan Nasi penek Paling nikmat Dinikmati Jika masih dang Keadaan hangat Dan sayur lodeh Nangkanya pedas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dion Agasi Setia Budi Berserta seluruh Jajaran anggota Komisi B DPRD Kabupaten Purwarjo Mengucapkan Selamat Hari Raya Jaya Idul Fitri 1437 Ujiria Mohon maaf Lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selain bungunya Menggunakan bungu tradisional Seperti jahe Lengkuas Kemiri Daun salam Bawang Dan garam Namun ada yang Membedakan dengan kuliner lain Nasi penek asli Ternyata dimasak Dengan cara tradisional Yakni dimasak Di atas luang Atau tungku Dan menggunakan kayu bakar Sehingga memiliki aroma khas Nasi penek tentu aman dikonsumsi Karena memakai buku alami Tanpa pengawet dan penyedap rasa Tak ada yang tahu secara pasti Kapan nasi penek ini Pertama kali menjadi kuliner favorit Akan tetapi Kuliner ini sudah ada Sejak zaman penjajahan Belanda Konon Nasi penek Dulu menjadi menu utama Untuk asupan gisi Bagi para perjuang Dan tentara republik Yang berjuang melawan penjajah Di wilayah Kabupaten Purwarjo Bagian Selatan Dari cerita yang ada Secara turun-temurun Nasi penek dibuat pertama kali Oleh seorang wanita Asal Busun Ngandul Desa Jenarwetan Kecamatan Purwodadi Konon nasi penek Yang paling enak adalah Buatan wanita ngandul Atau keturunannya Kuliner ini tergolong langka Sebab pedagangnya Hanya ada di pasar kerendetan Pasar Purwodadi Pasar Jenar Dan pasar Ngombol Jumlah pedagangnya pun Juga sangat sedikit Tak lebih dari 5 pedagang Dari segi harganya Juga cukup terjangkau Mulai dari harga 5.000 rupiah Hingga 12.000 rupiah Ya kalau penek itu kan Memang unik ya Kekas dari ayam yang Direbus dengan Dengan santan yang begitu ini Menjadikan kuliner penek itu Benar-benar Lain dari yang lain Dan tidak ada Di daerah lain manapun Hanya di bagian Halal bihalal yang dihadiri oleh para tokoh bagian ini Juga dimeriahkan oleh penampilan wayang orang Dengan lakon anuman duto Yang diperankan oleh para siswa-siswi SMP Negeri 17 Purworejo Penampilan para pemain wayang orang ini Mampu menghipnotis ratusan penonton Sementara itu Tak kalah menariknya Penampilan grup kesenian kuda kepang Kudo bokso Di sakrenditan juga tampil Memukau para penonton Demikian Eko Mulyanto Hidarto Bagian channel melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.